...molehkan memberikan ruang untuk tampilan, pelaku, dan pendukung. Luar biasa, bukan terkait delik aduan. Kalau mau diboykot, diboykot semuanya. Nggak boleh ada tangan infotainment. Berarti kan dia masih mau. Julid Kelesti, dokter Lita Gading, psikolog itu, akhirnya kena dampak KPI. Oh, luar biasa, Lesti Bilar. Banyak orang yang heran dengan aksi dokter Lita Gading, seorang psikologi yang ternyata menggiring opini untuk mendiskreditkan Lestar, terutama Lesti dan Bilar, sebagai korban. Namun, ia harus berpuas diri karena disekatmat oleh KPI. Opini yang ia giring, akhirnya gagal, dan KPI pun menegaskan hal tersebut. Lita harus berpuas diri. Mungkin ia hanya bisa pansos atas kasus yang dialami oleh Lesti Kejora. Ketika petisi Lesti, boykot Lesti dan Bilar, KPI akhirnya mengambil kesimpulan. Ada beberapa hal yang harus Lita Gading tahu. Pertama, dua hari ini KPI banyak menerima masukan dan arahan dari publik soal publik figur. Tapi yang perlu digaris bahwa KPI memberi himbawan kepada lembaga penyian untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Yang kedua, soal permintaan publik yang meminta kedua belah pihak sama-sama tidak diberi ruang di lembaga penyian itu harus dipertimbangkan. Yang ketiga, hari ini aja ada 20 ribuan komen dari dua pendapat yaitu boykot Lesti Bilar dan Lesti Selalu Dihati. Lalu yang keempat, KPI sebagai regulator penyaran akan berdiri netral. Bahwa KPI tidak memihak ke satu pihak pun dalam membuat keputusan yang akan diambil. Selain bekot Lesti, banyak sekali orang yang memberikan dukungan ada yang menceritakan fakta-fakta yang memberikan perspektif bahwa si korban harus mendapat dukungan, kekuatan agar tidak terjadi hal yang sama. Enam, KPI meminta lembaga penyianan mengidukasi publik tentang KDRT dan tidak ada hubungan soal rating. Wow, win ke enam ya. Pelu disimak oleh psikolog yang julid itu. KPI meminta lembaga penyianan mengidukasi publik tentang KDRT dan tidak ada hubungan soal rating. Jadi KPI tidak ada wawenang untuk boykot Lesti karena Lesti korban. Berhentilah pansos. Kalian semuanya yang menggunakan kesempatan ini tentunya mau pansos. Jangan bawa-bawa Lesti selanjutnya. Coba tidak akan naik kalian guys ya. Dundang TV karena momentary lifestyle. Makanya dia garcap selalu memberikan edukasi ya. Berkedok edukasi. Sungguh sangat naib sekali apabila profesi digunakan untuk mendiskreditkan. Padahal dia harus menjadi penengah sebagai sosok psikolog. Tentu sangat menarik ketika KPI sudah memberikan keputusan. Dan tentunya keputusan yang diberikan oleh KPI terhadap Lesti itu sudah benar adanya. Dan ada di tengah-tengah. Bukan karena digiring opini oleh netizen. Hukum harus ya harus di tidak dipatuhi atau dilanggar guys. Sungguh menarik. Dengan aja ceramah Bang Ipul yang selalu dukung nomor satu. Kalian yang cuma-cuma ya berkedok. Sarjana hukum atau M-Hum ya harus tahu guys. Punya empati juga tentunya. Yalah, tapi tenang aja guys. Yang gak pake kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya gak? Itu memang kalau perusahaan yang baik gak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Tapi yang gue aneh. Ya, itu tipik. Kok tayangan infotainment-nya nongol mulu. Kalau mau diboikot, diboikot semuanya. Gak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau. Dan masih ada nilai jual. Leslar itu. Yalah, tapi tenang aja guys. Yang gak pake kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya gak? Itu memang orang jahat aja. Kalau perusahaan yang baik gak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Ya, namanya masih rame sekarang. Masih panas. Ya, gue harap sih Lesli diambil sama MNC ya. Lesli itu nilai jualnya tinggi banget. Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya. Mohon maaf, gue akui kayak begitu. Lesli itu bener-bener ratunya. Ratu kontestan. Untuk saat ini. Gak ada. KPI juga gak ada. KPI juga gak ada. Tapi yang gue aneh. Ya, itu tipik. Kok tayangan infotainment yang nongol mulu. Kalau mau diboikot, diboikot semuanya. Gak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau. Dan masih ada nilai jual. Kita telah memiliki lebih dari jualan bukti. Sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Naikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana kita banding dari pendidik adalah Malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Mohon maafiski sebagai tersangka. Sudah kita, pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa pertanyaan bu? Ada sepuluh gak bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Sampai pertanyaan bu? Untuk pertanyaan. Siap. Ayo. 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 Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!